Oke, selamat malam juga bagi rekan-rekan yang baru bergabung. Salam kenal. Hari ini kita akan memasuki seri yang ke-10 dari 10 hukum. Dengan kata lain, ini adalah seri terakhir dari rangkaian 10 hukum yang telah kita bahas. Saya akan share screen. Jodlnya singkat, saudara. You shall not covet. Engkau jangan mengingini. Nah, saudara, hukum ke-10 ini seringkali dianggap sebagai satu hukum yang paling diremehkan dari 10 hukum. Kita menganggap ini hukum yang tidak terlalu berbahaya. Tetapi hari ini saya akan justru menunjukkan pandangan tersebut adalah pandangan yang keliru. Justru hukum ke-10 ini sama berbahayanya dengan hukum-hukum yang sebelumnya telah kita bahas. Seperti biasanya, saudara, kita akan membaca ayatnya dari keluaran 20 ayat 17 yang berbunyi seperti ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau geledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di dalam paralelnya, ulangan 5 ayat 21 mirip. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau geledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi ada perbedaan sedikit di dalam masalah urutan tetapi hakikatnya sama. Nah, saudara, kata mengingini ini di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata hamat yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah kafet yang berarti to desire, menginginkan atau juga berarti to pleasure in, take pleasure in, menyukai, menikmati. Nah, saudara, nanti di dalam pengurayan materi malam ini saya akan membiasakan saudara menggunakan istilah kafet. Dari kafet ini satu istilah yang dipakai di dalam Alkitab Bahasa Inggris. Nah, arti daripada kafet ini, saudara, di dalam Alkitab itu tidak selalu negatif. Bisa juga positif. Misalnya, di dalam kejadian 2 ayat 9, saya pakai saja Alkitab Bahasa Inggris di dalam ayat-ayat tertentu supaya lebih jelas. Jadi di dalam ayat ini Tuhan melihat skala apa yang dihasilkan dari tanah itu, itu menghasilkan, dan setiap pohon itu di pandangan Tuhan itu sesuatu yang pleasant, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang baik, yang patut diingini untuk menjadi makanan bagi manusia. Jadi, saudara, ini adalah arti positif yang pertama dari kata kafet. Contoh lain, saudara, di dalam Masmur 19 ayat 9-10, juga dikatakan bahwa takut akan ala itu sesuatu yang murni, yang bertahan selamanya, dan peraturan atau hukum hukum Tuhan itu benar, dan orang-orang benar itu menyukainya. Dan dikatakan, more to be desired. Jadi, hukum hukum Tuhan itu patut untuk diingini, patut untuk dinikmati. Bahkan dikatakan lebih dari emas, bahkan emas yang paling murni, dan dikatakan lebih manis daripada madu, retesan daripada honeycomb, tempatnya madu itu. Nah, saudara, ini arti-arti yang positif. Jadi, kafet itu tidak selalu artinya negatif. Tetapi memang di dalam Alkitab, justru lebih banyak dipakai di dalam arti yang negatif. Misalnya, saudara, saya pakai lagi English Standard Version, kejadian 3 ayat 6, ketika Hawa itu melihat pohon itu sangat baik untuk dimakan, dan sangat elok untuk dipandang mata. Di sini dikatakan, and that the tree was to be desired. Dan pohon itu sesuatu yang diingini untuk membuat seseorang menjadi wise, bijaksana. Kemudian Hawa akhirnya mengambil buah itu dan memakannya. Jadi, saudara, di dalam kejatuhan manusia, itu tidak bisa dilepaskan dari dosa ini, saudara. Hawa itu mengingini sesuatu yang bukan seharusnya miliknya dia. Nah, ini arti negatif yang pertama. Kalimat ini juga muncul, saudara. Kafet ini di dalam peristiwa daripada akan. Joshua 7 ayat 21, ketika akan diadili, dia berkata, ketika aku melihat di antara reruntuhan hasil peperangan itu, baju-batu yang cantik, beautiful clocks, dan 200 sikel perak, dan sebagainya. Dan dikatakan, dia mengakui, dan saya mengingini semua itu, barang-barang tersebut, dan mengambilnya, dan menyembunyikan di kema saya, dan seterusnya. Jadi, ini kata yang dipakai. Kafet, mengingini. Akan mengingini sesuatu yang seharusnya, sekali lagi, bukan menjadi haknya dia. Ini arti-arti yang negatif. Nah, di dalam perjanjian baru sendiri, saudara, Paulus juga berulang kali mengingatkan tentang bahaya dari dosa ini. Dosa tentang kafet. Dan di dalam perjanjian baru sendiri itu dipakai ada dua kata yang dipakai untuk mewakili kafet, mengingini ini. Yang pertama, itu kata pleonexia. Bahasa Yunani, pleonexia. Yang artinya itu adalah insatiable desire. Sesuatu keinginan yang tidak bisa dipuaskan untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Of getting the word. Sesuatu nafsu, desire, keinginan yang tidak bisa dipuaskan. Ini arti pertama yang dipakai. Nah, ini muncul di dalam beberapa tulisan dari Rasul Paulus. Misalkan, Efesus 5 ayat ketiga. Tetapi tentang hal-hal seksual yang bersifat imoral, hal-hal yang tidak kudus, atau keinginan-keinginan. Kavetousness. Jangan disebut di antara kamu. Tidak layak disebut di antara kamu sebagai orang-orang kudus. Jadi, saudara lihat, dosa kafet ini oleh Paulus disejajarkan dengan dosa seksual imoraliti. Dosa-dosa seksual yang bersifat imoral. Kemudian, di dalam kolose tiga ayat kelima, dia juga mengatakan hal yang sama. Sebab itu, matikanlah segala sesuatu yang bersifat duniawi di dalam dirimu. Yang pertama, misalnya, seksual imoraliti, impurity, passion, evil desire, dan covetousness. Muncul lagi. Yang disamakan oleh Paulus adalah yang sama dengan idolatry. Berhala. Jadi, saudara, dosa keinginan ini, sejak perjanjian lama, Tuhan sudah wanti-wanti, sampai di dalam perjanjian baru, Paulus juga mengingatkan kembali betapa bahayanya dosa kafet ini, saudara. Yang disejajarkan dengan dosa-dosa lain di dalam banyak tulisannya. Nah, kata kedua yang dipakai di dalam perjanjian baru, selain pleonexia, itu adalah epitimio. Itu berarti adalah memiliki strong desire, keinginan yang begitu kuat. Satu keinginan untuk memiliki, mencari, long for. Nah, kata ini juga sama, bisa berarti positif atau negatif. Nah, di dalam contoh negatif yang terkenal, Tuhan Yesus pernah memakai kata epitimio ini, saudara. Matthew 5, ayat 28. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang melihat seorang wanita dengan nafsu, lustful intent, dengan satu nafsu yang sengaja, yang diniati, telah melakukan perjanjian di dalam hatinya. Nah, kata intent di sini, itu memakai kata epitimio, yang berarti satu keinginan yang besar sekali. Ini adalah arti daripada epitimio, yang juga memiliki konotasi sebagai kafet, mengingini dengan sesuatu keinginan yang besar sekali di dalam hati manusia. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Tuhan itu menutup sepuluh hukum ini dengan perintah jangan mengingini, saudara. Kok enggak perintah yang lain? Kenapa kok mesti perintah ini? Ada beberapa hal yang bisa kita gali, saudara. Pertama, hukum ini mengingatkan ya, bahwa akar segala kejahatan yang dilakukan diatasnya, jangan membunuh, mencuri, jangan berdusta, macam-macam itu, semua itu adalah diwakilkan, pertama-tama adalah muncul dari hati manusia. Yang diwakilkan dengan adanya satu keinginan, satu kafet, satu desire. Ini akar, saudara. Misal Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan di dalam Matius 15, ayat 18-19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi, saudara mengingat, ini kan semua hukum-hukum yang ada di dalam 10 hukum yang sudah pernah kita pelajari, pembunuhan, perjinaan, pencurian, ini sumpah palsu, ini berdusta, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan akarnya semua itu dari hati manusia yang muncul di dalam bentuk keinginan-keinginan. Nah, saudara Thomas Boston, di dalam bukunya yang sudah sering saya kutip, di dalam buku 10 hukum, dia mengatakan bahwa skop atau ruang lingkup dari perintah ini itu adalah untuk menghantam akar dan munculnya mula-mula dari dosa di dalam hati manusia. Jadi, satu keinginan yang keluar yang bertentangan dengan kemurnian hati. Kira-kira seperti itu. Jadi, Thomas Boston juga mengingatkan, kenapa kok Tuhan mengakhiri 10 hukum ini dengan masalah jangan mengingini. Ini bukan sekedar masalah mengingini, tetapi ini berbicara tentang sin in the heart, dosa di dalam hati manusia yang merupakan akar segala sesuatu. Philip Graham Reichen juga mengatakan hal yang sama. Jawabannya adalah bahwa hukum ke-10 ini membuat segala sesuatunya menjadi jelas. dimana di dalam hukum-hukum yang sebelumnya itu tidak terlalu jelas. Yaitu bahwa Allah mensyaratkan sesuatu yang bersifat di dalam hati kita sebagaimana sesuatu ketaatan di luar. Jadi, saudara, orang itu bisa taat, jangan mencuri, jangan membunuh, tidak berdusta, dan sebagainya. Itu kalau hatinya beres, saudara. Inward ini loh. Hatinya beres di hadapan Tuhan, baru dia bisa melakukan outward obedience, ketaatan-ketaatan yang nampak di luar. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ini berbicara, Tuhan menutup 10 hukum ini dengan berbicara tentang masalah inner. Sesuatu di dalam hati manusia. Ini juga perkataan dari Martin Luther patut kita dengarkan. Perintah terakhir ini itu ditujukan bukan untuk mereka yang diperhitungkan jahat. Tetapi lebih tepatnya, perintah ini ditujukan bagi mereka yang merasa dirinya benar. Orang-orang yang merasa ingin dipuji sebagai orang jujur dan orang baik, sebab mereka tidak pernah melanggar perintah-perintah yang sebelumnya. Jadi Luther itu mengingatkan, Tuhan memberikan perintah ini jangan mengingini ini. Bukan untuk orang yang dianggap jahat. Tapi perintah ini justru diberikan kepada orang yang menganggap dirinya benar. Oh saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berjina, saya tidak pernah berdusta. Tapi kalau sudah ditunjukkan oleh hukum yang ke-10 ini, ketika berbicara tentang masalah hati, baru ini akan membongkar seluruh motivasi kita. John Calvin juga sama, saudara, di dalam tafsirannya. Dia mengatakan, karena itu ada keinginan Tuhan, bahwa seluruh jiwa kita harus di dalam satu pengaruh dari kasih. Setiap keinginan yang tidak konsisten dengan kasih tersebut, harus dibuang dari pikiran kita. Jadi ini berbicara tentang motivasi, tentang bicara tentang pikiran kita yang akan menuntun segala tingkah laku dan tindak tanduk kita mentaati hukum-hukum yang sebelumnya. Nah sekarang kita akan mulai masuk menggali, saudara. Hukum ini tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi apa sebenarnya kafet itu? Apa itu mengingini? Saya akan memberikan satu jawaban ini berdasarkan Westminster Larger Catecism. Saudara tahu bahwa Westminster ini salah satu pengakuan iman di dalam teologi reform yang penting. Dia mencatat banyak sekali pengajaran termasuk salah satunya tentang 10 hukum. Dan di dalam pertanyaan ke-148 dikatakan, dosa apa yang dilarang di dalam hukum ke-10 ini? Kemudian dijawab, dosa yang dilarang di dalam hukum ke-10 ini adalah ketidakpuasan, diskontenment dengan keadaan kita. Lalu kita envy, mengiri hati, dan bersedih untuk segala hal-hal yang baik milik tetangga kita. Jadi kita itu tidak puas dengan diri kita, lalu kita iri hati, kita marah melihat orang lain lebih baik dari kita. Bersamaan itu dengan semua motivasi-motivasi yang tidak layak, dan segala hal yang berhubungan dengan hal ini. Jadi kira-kira artinya seperti itu, Saudara. Jadi ini mengingatkan apa yang dilarang, yaitu sesuatu perasaan tidak puas dengan keberadaan kita, lalu kita iri hati, kita bersedih, lalu kita menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Saudara-saudara, ketika kita membaca di dalam 10 hukum tadi di depan, Tuhan kan berkata, jangan mengingini rumah sesamamu, istri, geledai lembu, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak orang berpikir bahwa kalimat-kalimat tersebut seolah-olah terlalu strik, terlalu ketat. Oh, saya tidak pernah mengingini lembu orang kok, saya tidak pernah mengingini rumah orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi, Saudara, ketika Tuhan memberikan perintah ini, intinya itu ada di dalam kalimat di depan, jangan mengingini. Rumah, lembu, istri, buddha, dan sebagainya, itu hanya contoh, Saudara. Jadi, poinnya bukan rumah, istri, dan sebagainya. Tapi, poinnya adalah di dalam kafet itu sendiri, mengingini itu sendiri. Maka, ketika kita mau mengerti tentang apa sebenarnya Tuhan mau inginkan di dalam hukum ke-10 ini, kita harus melihat hukum ini di dalam dua arti. Arti yang pertama, arti yang luas. kafet di dalam arti yang lebih luas. Lebih luas dari sekedar rumah, istri, lembu, dan sebagainya. Saudara-saudara, hukum ke-10 tentang jangan mengingini di dalam arti yang luas ini, ini sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan milik sesama, Saudara. Ini yang perlu kita ingat. Jadi, Saudara, pertama harus ingat selalu di dalam pikiran kita, hukum ke-10 ini tidak selalu berbicara tentang milik sesama. Itu nanti di dalam arti yang sempit. Di dalam arti yang luas, pertama-tama hukum ini tidak ada urusannya dengan milik sesama. Kita tidak menginginkan milik sesama pun, kita bisa melanggar hukum ini, Saudara. Kenapa demikian? Karena kafet ini, tadi sudah kita lihat definisi-definisi di atas. Ini adalah satu keinginan yang liar, Saudara. Untuk memiliki sesuatu yang lebih daripada yang sudah pernah kita miliki. Jadi, ini adalah satu unholy desire. Satu keinginan yang najis. Keinginan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Jadi, kita melihat apa arti kafet salah satu. Yaitu ada satu-satu keinginan yang tidak bisa dipuaskan. Ini keinginan-keinginan yang liar, yang tidak bisa dibendung. Jadi, ini bukan sekedar berbicara, oh saya tidak punya, lalu saya mengingini. Bukan, Saudara. Ini juga bisa berbicara, kita sudah punya. Bahkan berlebih-lebihan. Tapi, kita masih menginginkan sesuatu yang lebih dari yang sudah pernah kita miliki. Jadi, itulah sebabnya Bapak Gereja Agustinus mendefinisikan kafet ini dengan to desire more than enough. Mengingini lebih daripada cukup. Tidak ada kata cukup, Saudara. Sudah cukup, kamu masih mengingini terus. More than enough. Kenapa bisa demikian, Saudara? Salah satunya, di dalam diri kita itu selalu ada perasaan tidak puas. tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Di dalam diri kita juga ada satu kecenderungan dosa yang bersifat serakah. Di serakah, inilah yang membuat kita menjadi kafet, mengingini apa yang sebenarnya bukan hak kita, mengingini apa yang sebenarnya bukan kebutuhan kita, mengingini apa yang sebenarnya milik orang lain, dan sebagainya. Saudara Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa di dalam peristiwa kejatuhan manusia, di dalam dosa, itu tadi sudah saya katakan dibuka dengan dosa ini, kafet. Adam dan Hawa ini tidak puas diciptakan jadi manusia. Dengan segala tipu daya daripada iblis muncullah kafet, keinginan. Kalau saya bisa jadi Allah, apa salahnya? Kalau saya bisa bersama dengan Allah, kan enak. Lalu muncul satu perasaan-perasaan tidak puas, tidak cukup, dan itu harus dipuaskan. Dan itulah yang membuat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Karena kafet, mengingini apa yang bukan milik mereka. Jadi, saudara, inilah sebabnya Wayne Grudem mengatakan. Ini berarti bahwa jika kita memahami implikasi dari sepuluh hukum ini dengan benar, kita akan menyadari bahwa Allah itu menginginkan kita, kita itu tidak mengingini Allah yang lain, perintah hukum yang pertama. atau tidak mengingini untuk membuat carved image, patung hukum kedua. Tidak mengingini menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hukum ketiga dan seterusnya. Dia jelaskan sampai hukum-hukum mencuri, membunuh, dan sebagainya. Jadi, saudara, lihat kaitan-kaitan Tuhan menutup sepuluh hukum ini dengan mengingini. Karena sebenarnya ini adalah yang mendorong seseorang untuk melanggar hukum-hukum yang lain. Jadi, Ben Grudem sangat tepat sekali menyimpulkan seperti ini, saudara. Jadi, Tuhan menginginkan kita untuk tidak memiliki keinginan ala lain. Jangan ada keinginan membuat patung. Jangan ada keinginan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Membunuh, menipu, dan sebagainya. Karena itu semua muncul pertama-tama dari kafet, keinginan. Nah, itulah arti kafet yang pertama di dalam arti yang luas. Ini tidak ada urusannya dengan milik orang lain, saudara. Sekarang, di dalam sepuluh hukum ini, kafet bisa juga dipahami di dalam arti yang sempit. Ini baru berkaitan dengan milik orang lain. Jadi, saudara, di dalam konteks yang sempit inilah, Wayne Grudem memberikan definisi apa itu kafet. Dia mengatakan kafet itu menunjuk kepada satu keinginan atau satu kemauan desiring or longing for something that is not rightfully yours. Mengingini, mendambahkan sesuatu yang secara hak itu bukan milikmu. Ini definisi kafet di dalam arti yang sempit. Jadi, sebenarnya tetap tidak berbeda jauh dengan definisi di atas. Kevin The Young di dalam bukunya juga mengingatkan kepada kita apa kafet itu? Dia mengatakan kafet itu mengingini sesuatu atau seseorang yang bukan hakmu untuk engkau miliki. Something or someone that is not yours to have. Bukan sesuatu yang menjadi hakmu untuk engkau miliki. Philip Graham Raiken, saya berikan banyak supaya saudara memiliki wawasan yang lebih luas. Apa artinya kafet? Kafet itu artinya adalah satu keinginan, satu usaha terhadap sesuatu yang menjadi milik orang lain. Satu usaha, satu keinginan untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya milik orang lain. Kita kafet, kata Raiken, ketika kita itu menetapkan hati kita kepada sesuatu yang bukan seharusnya menjadi milik kita. Jadi kita meng set our hearts, kita sudah menetapkan hati kita kepada sesuatu atau kepada seseorang yang sebenarnya bukan menjadi milik kita. John McKay juga memberikan definisi apa itu kafet? Kafet itu satu consuming desire, satu keinginan yang membarah, yang berapi-api untuk memiliki dengan cara yang salah sesuatu milik orang lain. saudara-saudara inilah yang terjadi di dalam kasus-kasus yang muncul di dalam berbagai cerita di dalam Alkitab. Misal Daud mengingini istri orang lain, kafet. Ini bukan haknya dia, dia mengingini milik orang lain. Ahab dan Isabel mengingini kebun orang lain, kebun anggur nabot. Ini bukan haknya dia, tapi mereka tetap ngotot memiliki akhirnya menghalalkan segala cara. Daud juga sama. Akan, tadi sudah kita kutipkan, mencuri barang orang lain yang bukan milik atau haknya dia. Jadi saudara-saudara lihat, kafet ini sekali lagi jangan diremehkan saudara. Inilah yang mendorong Daud mengambil istri orang lain, mendorong Ahab dan Isabel membunuh Nabot mendorong Ahkan untuk mencuri barang yang bukan milik orang lain. Jadi saudara Thomas Boston di dalam bukunya juga mengingatkan kepada kita arus yang besar dari kerusakan di dalam natur kita, maksud natur keberdosaan kita, itu dibagi menjadi dua cabang, kata Thomas Boston. Satu itu melawan kondisi kita, yaitu adalah ini, a torrent of discontent, ketidakpuasan, satu gudang ketidakpuasan. Yang lain itu dosa kita against our neighbor, melawan sesama kita, yaitu mengiri hati dan menggerutu untuk sesuatu yang baik yang mereka miliki. Jadi Thomas Boston di dalam kalimat ini mengingatkan kepada kita. Natur korup di dalam diri kita itu ada dua. Yang masuk ke dalam perasaan tidak puas. Yang keluar terhadap sesama, iri hati, gedumbel terhadap kebaikan atau milik orang lain. Kok hidupnya dia enak ya, kok hidupku susah ya, dan seterusnya. Jadi saudara, diskonten ketidakpuasan ini itu tidak bisa dilepaskan dari kafet. Ini teman baik, tidak puas lalu mengingini. Ini sahabat karib, ini yang ditekankan oleh Thomas Boston. John Frame di dalam kalimatnya juga mengingatkan yang kalimat yang sama mengingatkan kepada kita. Jika di dalam arti yang sempit perintah ini, itu adalah segala keinginan atau usaha untuk mengambil mirip orang lain itu dilarang di dalam arti yang sempit, maka di dalam arti yang luas, segala dosa yang bersifat keinginan itu juga dilarang. Sinful intention. Jadi keinginan-keinginan yang bersifat dosa di dalam arti yang luas, itu juga Tuhan larang. Jadi sekali lagi saudara, kafet ini bukan hanya berbicara masalah mengingini milik orang lain. milik orang lain pun kita bisa melanggar perintah ini. Arti yang luas, arti yang sempit, itu semua terangkum di dalam hukum yang ke-10 ini. Saudara, apa unsur-unsur di dalam dosa ini? Di dalam dosa kafet ini, paling tidak ada lima unsur yang sangat kentara sekali, yang sangat nyata sekali. Orang kalau kafet pasti minimal ada lima unsur ini. Pertama, tadi sudah kita bahas tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Diskonten. Tidak puas. Ini bukan bicara masalah orang miskin, saudara. Tidak puas ini bisa juga orang kaya konglomerat, tidak puas juga bisa. Kedua, unsur di dalam kafet selalu ada unsur membandingkan diri dengan orang lain. Kok dia enak hidupnya, kok saya susah? Kok dia lebih makmur, saya menderita? Kok dia hidupnya lebih lancar, saya kok begitu susah menjalani hidup ini? Mulai membandingkan. Lalu ketiga, unsur kafet selalu ada envy, iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain. Kok dia kerjaannya enak, saya kok susah, dan sebagainya. Mulai iri hati. keempat, di dalam kafet selalu ada unsur mulai serakah. Coba kalau saya di posisinya dia, hidup saya pasti lebih baik. Kalau saya memiliki apa yang dia miliki, hidup saya pasti berubah. Mulai ada keinginan serakah. Dan ini dilanjutkan kelima, muncul satu kafet yang besar untuk mendapatkan apa yang dia ingini. Entah dengan cara yang positif, mencuri, membunuh, negatif, mencuri, membunuh, atau dia dengan cara yang lain, dia bisa membeli apa yang dia inginkan dan sebagainya. Tapi keinginan itu untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi ini lima unsur yang sangat kental di dalam dosa kafet ini, saudara. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara tentang kafet, mengingini ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat di dalam pikiran kita, saudara. Tadi Tuhan memberikan contoh, jangan mengingini rumah, istri, lembu, hamba laki-laki, atau ladangnya. Itu kan semua benda-benda material, saudara. Tetapi ingat, di dalam mentafsirkan sepuluh hukum, saya ulangi terus ini, selalu ingat prinsip sinekdoki. Sinekdoki adalah satu kalimat yang mewakili banyak hal. Jadi ketika Tuhan ngomong, jangan mengingini dengan contoh-contoh material, jangan kita berpikir, oh saya tidak pernah mengingini semuanya itu kok, berarti saya tidak melakukan dosa ini. Belum tentu, saudara. Maka di dalam memahami hukum ke-10 ini, kita harus paham skop atau ruang lingkup dari larangan perintah ini. Saudara harus tahu, yang pertama, hukum ini bukan hanya mencakup hal-hal yang fisik, rumah, tadi lembu istri, tapi juga hal-hal yang non-fisik. Jadi ketika Tuhan ngomong, jangan mengingini, itu termasuk jangan mengingini ketenaran orang lain, jangan mengingini gelar orang lain, jangan mengingini kepandayan orang lain, jabatan, kecantikan, kesehatan, bahkan di dalam gereja, jangan mengingini karunia roh kudus orang lain, dan lain-lain, dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang bersifat non-fisik, saudara. Kita bisa mengingini milik orang lain itu semua ini, saudara. Oh enak ya kalau saya pandai seperti dia, oh enak ya saya punya jabatan di kantor seperti dia, oh enak saya kalau cantik seperti dia, oh enak kalau saya memilih karunia roh kudus seperti dia, dan sebagainya. Ini termasuk bagian daripada jangan mengingini. Ini yang pertama yang harus kita ingat. Hal kedua, saudara, ketika kita memahami tentang hukum jangan mengingini ini, saudara, jangan berpikir, oh saya cuma mengingini, tok kok, saya tidak melakukan. Saya tidak mencuri, saya tidak merugikan orang lain, saya cuma mengingini tok, mengingini tok pun itu sudah dosa, saudara. Jadi dosa ini terjadi bukan hanya ketika sudah dilakukan, tapi belum dilakukan pun ketika sudah muncul keinginan di dalam diri kita, membandingkan diri dengan orang lain, lalu muncul satu keinginan-keinginan liar, coba saya memiliki apa yang dia punyai, kekayaannya, rumahnya, gelarnya, dan sebagainya, itu pun sudah dosa di mata Tuhan. Tuhan Yesus kan ngomong, siapa yang mengingini melihat wanita dengan last full intention, dia sudah berjinah. Philip Graham Riken sudah mengingatkan kembali kepada kita. perintah tentang coverting ini itu tidak berhubungan dengan apa yang kita lakukan, tetapi berhubungan dengan apa yang kita ingin lakukan. Hukum ini memerintah internal desire, keinginan yang ada di dalam hati kita. Jadi ini satu peringatan yang sangat tegas sekali mengingatkan kepada kita, jangan berpikir, oh saya belum lakukan, saya tidak lakukan apa-apa. Mengingini pun justru itulah sudah menjadi dosa di mata Tuhan. Jadi ini ruang lingkup cover yang kedua. Yang ketiga saudara, hukum ini itu bisa terjadi di dalam segala aspek kehidupan kita saudara. Baik hidup sehari-hari, hidup bisnis kita, di dalam dunia pendidikan, di dalam politik bernegara, di dalam kehidupan rohani atau gereja atau pelayanan. Bisa semua ini terjadi. Hidup sehari-hari, coba saya punya gadget seperti dia yang canggih, yang mahal. pasti lebih enak saya pakai handphone. Itu cover saudara. Bisnis, coba saya punya bisnis seperti dia, besar, lancar, makmur, daripada bisnis kayak begini. Itu cover saudara. Di dalam dunia pendidikan, di dalam politik, jabatan, dan sebagainya. Ini bisa muncul dosa cover ini di dalam segala aspek kehidupan. jadi jangan dipikir cover ini hanya muncul di dalam hidup sehari-hari saja. Tapi di dalam segala aspek kehidupan kita. Itu sebabnya kita ini harus berhati-hati. Yang keempat, cover saudara, dosa ini. Ini yang aneh, tapi saudara tidak percaya harus percaya. Dosa ini, mengingini, itu bisa mengingini hal-hal yang remeh, hal-hal yang murah, yang tidak berharga, itu bisa diingini oleh kita. Hingga hal-hal yang penting, hal-hal yang mahal. Jadi ini range-nya itu mulai hal yang ecek-ecek, yang murah-murahan yang kita tidak pernah pikirkan. Itu bisa kita iri hati, saudara. Sampai kepada hal-hal yang mahal dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, inilah realita daripada cover. Yang kelima, saudara, ruang lingkup cover ini, ini bisa dilakukan oleh segala lapisan masyarakat dan segala lapisan usia. Jadi jangan berpikir, oh yang bisa cover ini cuma orang miskin cover kepada orang kaya. Oh tidak, saudara. Orang kaya bisa cover. Tadi kita melihat Ahab dan Isabel itu raja. Tapi bisa mengingini kebun tetangga, beli tanah orang lain kan bisa, saudara. Orang raja kok. Tapi aneh, mengingini milih orang lain bahkan sampai membunuh. dan di dalam segala usia, saudara, jangan berpikir yang bisa cover ini orang dewasa. Anak-anak itu bisa cover. Kita sudah melihat di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kalau ada anak-anak pegang mainan, anak yang lain mengingini, oh langsung dirampas. Tidak peduli. Itu cover. Meskipun di dalam aspek-aspek yang kecil. Nah, saudara, ada satu pertanyaan yang ingin kita, saya ingin kita memikirkan dan merenungkannya dari lima ruang lingkup ini. Pertanyaannya itu seperti ini, saudara. Apakah keinginan untuk memiliki barang seperti milik orang lain itu selalu bisa kita anggap sebagai cover? Jadi, saya bukan mengingini barangnya si A, tapi saya mengingini memiliki barang seperti miliknya si A. Saya kasih contoh ya, lebih konkret. Misalkan, suatu saat kita jalan-jalan ke rumah saudara kita atau teman kita di dalam satu perumahan. Lalu saudara senang dengan suasana perumahan ini. Perumahan ini kok enak ya? Nyaman, asri, tenang, bangunannya juga indah dan sebagainya. Lalu saudara ingin tinggal di perumahan tersebut. Tapi saudara tidak mengingini rumah teman kita. Kita hanya ingin tinggal di perumahan tersebut. Saudara beli rumah di pengembang dan sebagainya. Saudara tidak mencuri rumah teman saudara. Nah, ini apakah cover atau bukan? saudara. Sambil saudara mikir, saya tidak menjawab, nanti akan saya jawab setelah saya menjelaskan sesuatu. Tapi saudara boleh memikir ya, ini cover enggak? Kalau dulu kita belum memiliki gadget, kalau kita melihat gadgetnya orang lain, loh kok enak ya pakai gadget seperti itu. Kalau kita ingin memiliki gadget seperti milik dia, tapi kita enggak mencuri, kita enggak merugikan dia, kita beli yang baru di toko. Apakah itu kita cover atau bukan? Contoh-contoh seperti itu. Saudara sambil mengikuti, sambil mulai mikir. Saya lanjutkan dulu saudara. Setelah kita mempelajari tentang ruang lingkup cover seperti ini, yang cukup kompleks, sebenarnya Alkitab menunjukkan kepada kita sumber cover itu hanya ada dua saudara. Sekian banyak ruang lingkup yang tadi kita bahas tentang cover tapi sumbernya sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama cover itu bisa muncul dari iblis. Iblis yang membisikkan kepada kita, iblis yang menggoda kita, iblis yang merayu kita, ini di dalam kasusnya Adam dan Hawa, termasuk di dalam kasusnya Tuhan Yesus. Sembala aku, seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Iblis itu mau menimbulkan cover di dalam diri Tuhan Yesus, cuma gagal. Nah saudara sekalian, cover yang muncul source-nya dari iblis ini biasa disebutkan devilish cover, cover yang bersifat devil, iblis. Tapi tidak selalu saudara, keinginan-keinginan yang muncul dari hati kita itu adalah bisikan atau godaan atau rayuan dari iblis. Ini bisa muncul dari diri sendiri saudara. Natural cover. Cover yang bersifat alami karena memang kita ini adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Contohnya yang jelas ya Daud. Kalau sudah membaca kisah kejatuhan Daud, tidak ada iblis itu membujui Daud, itu lihat ada wanita mandi apa, tidak ada. Daud sendiri karena keinginannya sendiri akan juga sama. Jadi saudara, cover ini di dalam Alkitab dibedakan sumbernya dari dua hal ini. Dari diri kita sendiri, dari iblis. Atau kalau mau tambahin ketiga gabungan dari dua hal ini, yaitu paling dasyat saudara. Tapi secara umum ini ada dua sumber yang memunculkan cover di dalam diri kita. Sekarang saya akan lanjutkan tentang cover ini. Saya akan mengajak saudara berbicara tentang mengapa cover ini berbahaya. Sifat dosa daripada cover ini apa. Kalau membunuh ya jelas. Mencuri rasanya jelas. Mengingini ini apa? Apa bahayanya mengingini ini? saudara Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada kita berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ini kafet. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Saudara Tuhan Yesus berulang kali Paulus juga mengingatkan berjaga-jagalah waspadalah terhadap segala ketamakan kafet keinginan. Sekarang kita akan pelajari apa sifat dosa kafet ini. Pertama saudara kafet ini adalah satu dosa di dalam hati. Tidak ada orang yang tahu. Mencuri jelas itu tindakan eksternal. Membunuh tindakan eksternal. Berdusta tindakan eksternal. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan orang, dan sebagainya. Tapi kafet ini dosa di dalam hati. Siapa yang tahu kita kafet kepada orang lain. Dosa ini sangat halus sekali, bahkan seringkali tidak disadari oleh kita. Ini yang berbahayanya luar biasa. Kalau saudara jatuh, sakit berdarah-darah, tahu, waduh sakit. Tapi kalau saudara kita sakit yang tidak terasa cancer level itu jauh lebih berbahaya. Kafet ini adalah dosa-dosa yang tidak disadari oleh banyak manusia. Dosa yang tersimpan di dalam hati, yang sangat halus, bahkan seringkali dirasionalisasi. Oh, saya tidak kafet kok, saya cuma ini, itu, dan sebagainya. John Durham, seorang puritan juga mengatakan, itu bisa memakan waktu yang lama, bisa membuat orang memakan waktu yang lama sebelum mereka menyadari dosa ini. Dan secara umum, para individu secara alami itu tidak menyadarinya. Banyak orang tidak sadar, dan kalau sadar pun memakan waktu yang lama, baru sadar. mungkin setelah mendengar pengurayan PA ini, baru sadar, oh ya ternyata saya kafet. Saudara-saudara Paulus di dalam Roma 7 pernah berkata kalimat seperti ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kafet. Kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan jangan mengingini. Coba bayangkan, orang sekali berasul Paulus pun mengakui, aku tidak mengerti apa itu artinya kafet, kalau hukum Taurat itu tidak mengingatkan aku, jangan mengingini. Hukum ke-10. Ini bisa terjadi di dalam diri kita, kita kafet, tapi kita tidak menyadari. Amsal, eh, Masmur 19 ayat ke-12 saya kutipkan bahasa Inggrisnya saja, siapa yang dapat menyadari kesalahannya, nyatakan kepadaku ketidak bersalahan dari hidden faults, dari tempat yang tersembunyi. Jadi, saudara, Daud pun menyadari siapa yang bisa menyadari kesalahannya. Dia sampai berdoa kepada Tuhan, nyatakan aku sebagai orang yang tidak berdosa dari kesalahan-kesalahanku yang tersembunyi. Kira-kira artinya seperti itu. Saudara-saudara Thomas Watson kembali mengingatkan kepada kita, bahwa dosa ini dapat membungkus dirinya, dress itself, di dalam satu bungkus atau jubah virtue, jubah kebajikan. Jadi, seolah-olah kita itu jadi orang yang baik. Padahal sebenarnya kita ini kafet mengingini iri hati milik orang lain dan sebagainya. Seolah-olah kita ini melakukan hal yang baik. Nah, inilah bahaya kafet yang pertama. Dosa ini dosa yang tersembunyi yang seringkali tidak disadari oleh kita. Kedua, saudara, dosa ini berbahaya. Dosa ini itu menipu kita, menipu bahwa kebahagiaan itu identik dengan memiliki banyak hal atau banyak memiliki. Oh, coba saya kaya seperti dia, hidup saya pasti bahagia. Coba saya punya gelar banyak seperti dia, saya akan memiliki jabatan yang lebih baik. Kafet. jadi dosa ini menipu kita, kalau saya memiliki kekayaan, jabatan, dan sebagainya, dan sebagainya, hidup saya akan bahagia. Ini yang tidak kita sadari, saudara. Maka Lukas 12, ayat 19 mengingatkan kembali, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini orang kaya yang bodoh dalam perumamaan Tuhan Yesus. Dia pikir, saudara, kalau dia memiliki banyak barang sampai ditimbun bertahun-tahun, tujuh turunan tidak akan habis, hidupnya akan bahagia. Kafet, saudara. Realitanya, saudara, ini kan tipuannya. Oh, kalau saya punya kekayaan banyak seperti dia, saya bahagia. Realitanya, saudara, dosa ini, itu merampas sukacita, saudara. Dosa ini, itu merampas damai sejahtera di dalam hidup seseorang. Karena pikiran kita terus membandingkan dengan orang lain, pikiran kita terus mengandai-andai kalau saya punya kekayaan, kalau seperti dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, orang kalau sudah kafet yang tidak terbendung, sukacitanya akan hilang. Damai sejahteranya akan sirnah. Karena dia terus tidak akan merasa puas dengan apa yang dia miliki. Ketiga, dosa ini dosa yang berbahaya. Jangan remekan. Dosa ini tidak bisa dipuaskan. Tadi satu arti dari pleonexia itu insatiable desire. Keinginan yang tidak bisa dipuaskan. Oh, saya coba punya kekayaan seperti dia. Akhirnya, betul-betul memiliki, bandingkan lagi dengan orang lain. kalau saya lebih kaya lagi, terus tidak akan pernah dipuaskan. Keinginan-keinginan di dalam diri kita. Saudara-saudara tahu orang ini. John Rockefeller. Seorang konglomerat Amerika pada abad yang lampau. ini juragan minyak, saudara. Di dalam Wikipedia, saya kutipkan, saudara, kekayaannya luar biasa ini. Jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, kekayaan Rockefeller sampai ia meninggal tercatat mencapai 336 juta dolar Amerika. Ini pun membuatnya sebagai orang terkaya dalam sepanjang sejarah Amerika dan bisa jadi dalam sejarah dunia. Saya sudah membaca nanti cari di Wikipedia. Wikipedia ngomong kekayaannya sekarang Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk. Tidak ada apa-apanya, saudara, dengan Rockefeller ini. Ini orang Yahudi. Orang terkaya di dunia sepanjang sejarah dunia. Dan saudara tahu, dalam salah satu wawancara, dia diinterview dan dia ditanya, berapa banyak uang cukup uang, berapa banyak uang cukup bagimu. Lalu dia menjawab, just a little bit more, sedikit lagi. Kekayaan sudah begini, masih sedikit lagi, tidak apa-apa. Saudara lihat, ini dosa yang tidak bisa dipuaskan. Dosa keinginan di dalam diri kita tidak pernah bisa dipuaskan. Pengkotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Alkitab berulang kali mengingatkan, keinginan tidak pernah akan bisa dipuaskan oleh hal-hal di dalam dunia ini. Keempat, sifat dosa ini, dosa ini pada dasarnya adalah berhala. Tadi Paulus sudah mengingatkan kepada kita. Sebab, kenapa berhala, saudara? Sebab kita itu meletakkan kepuasan hidup kita, kebahagiaan hidup kita kepada hal-hal duniawi. Kalau saya dapatkan ini, saya akan bahagia. Kalau saya memperoleh itu, saya akan bahagia. Kita meletakkan semuanya itu pada hal duniawi, bukan pada diri Allah. Ini menjadi berhala, karena kita itu lebih menginginkan sebenarnya dunia daripada menginginkan Allah di dalam hidup kita. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum ke-10, jangan mengingini. Tadi Ben Grudem mengingatkan. Maksudnya jangan mengingini adalah jangan mengingini ada berhala lain di dalam hidup kita. Jadi, saudara-saudara, ini yang tadi dikatakan. Efesus 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang seraka, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang seraka, orang yang kafet, dikatakan sama seperti penyembah berhala. Jadi, dia sedang memperhalakan hal-hal di dalam dunia ini, menggantikan Allah di dalam hidupnya. Saudara William Plummer, seorang puritan, juga mengingatkan kepada kita. Ini kalimat yang penting untuk kita ingat, saudara. Sesuatu yang sangat sulit untuk memiliki kekayaan tanpa mencintainya, dan tanpa menginginkannya lebih. Ingat baik-baik ini, saudara. Sangat sulit untuk memiliki kekayaan tanpa mencintainya, dan tanpa menginginkannya lebih. Seperti Rockefeller tadi, just a little bit more. Tidak cukup terus, saudara. Yang kelima, dosa mengingini ini. Ini dosa yang berbahaya, dan dosa ini yang merusak dan meracuni jiwa kita secara perlahan-lahan. Kita tidak sadar, hidup kita dirusak oleh dosa yang namanya kafet ini. Saudara-saudara, ini yang menjadi peringatan Thomas Watson kepada kita. Seorang puritan juga. Jadi, keinginan-keinginan itu seperti angin yang masuk ke dalam hati. Tetapi segera setelah engkau membiarkan itu masuk, itu tidak akan meninggalkan meninggalkan apa yang baik dari awal. Dan itu akan mengusir semua hal-hal rohani dari dalam hatimu. Jadi maksudnya gini, itu tidak akan itu tidak akan pergi, dosa ini tidak akan pergi sampai dosa ini membuang semua hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani di dalam hatimu. Nah, ini saudara. Jadi, dia analogikan seperti angin yang masuk ke dalam hati kita lalu menyapu bersih semua isi hati kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang disingkirkan semua. Ini dosa yang merusak, dosa yang meracuni jiwa kita pelan-pelan. Mungkin pertama kita cover-nya sedikit, kecil, sudah dapat lebih besar, lebih besar, makin besar, tidak pernah dipuaskan, dan lama-lama kita menjadi orang yang memperhalakan hal-hal duniawi. Paulus mengingatkan di dalam 1 Timotius 6, 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lihat, saudara, ini bicara tentang kafet, yang ingin kaya, cepat-cepat kaya, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan, membunuh, mencuri, dan sebagainya. Ini adalah bicara tentang bahaya kafet yang bisa merusak hidup seseorang. Keenam, sifat dosa kafet ini, nah ini, saudara, dosa ini adalah induk dari segala dosa. Thomas Watson, kembali saya kutip, mengingatkan, kafetessness is mother sin, induk dari dosa. It is radical evil, satu kejahatan yang sangat radikal sekali. Saudara-saudara, inilah yang tadi kita lihat. Mengapa orang mencuri, mengapa orang membunuh, mengapa orang berdusta? Kemungkinan besar salah satunya karena keinginan yang tidak bisa terbendung. akan Daud, Ahab, macam-macam semua, melakukan dosa karena keinginan di dalam hati mereka. Thomas Boston juga mengatakan yang sama. Dosa ini adalah fruitful worms of other sins. Rahim dari dosa yang lain. itu menghasilkan keturunan dosa-dosa lain yang bersifat hawa nafsu. Jadi intinya hal yang sama ingin dikatakan bahwa dosa kafet ini adalah induk dari segala dosa. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Ini lihat saudara, keinginan daging, keinginan mata, semua adalah berasal dari dunia. Kafet, induk dari segala dosa. Saudara ingat termasuk ada kejatuhan malaikat di dalam dosa. Keinginan untuk menjadi Allah. Keinginan karena tidak puas dicipta sebagai malaikat. Ketujuh saudara, sifat dosa ini, dosa ini menunjukkan sebenarnya kita ini tidak percaya kepada providensi Tuhan di dalam hidup kita. Tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Kita iri hati, kita mengingini milik orang lain, kita tidak puas dengan hidup ini. Membandingkan diri sebenarnya menunjukkan kita tidak trust kepada Allah kita. Bahwa dia bisa memelihara hidup kita dan dia akan memberikan apa yang yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, Wengroodom mengingatkan kepada kita. Tetapi jika hal-hal yang Allah telah berikan kepada kita tidak membuat kita lebih dekat kepada dia, maka mendapatkan hal-hal yang kita tidak memiliki atau hal yang kita tidak miliki pasti tidak akan membuat hati kita mendekat kepada dia. Mengingini, menunjukkan bahwa kita menginginkan hal-hal lebih menginginkan hal-hal tersebut bukan kepada pemberinya atau pembuatnya yaitu Allah. Jadi saudara, kalimat ini kalimat yang baik sekali ya. Semua yang saya kutip ini kalimat-kalimat yang penting. Kalau hal-hal yang sudah kita miliki saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Bersyukur dan sebagainya. Maka jangan harap kalau kita mendapatkan hal-hal yang kita tidak miliki karena comfort itu saudara. Hal-hal itu bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kata Wenggrudem omong kosong. Ingat baik-baik ini saudara. Jadi mengingini ini menunjukkan kita itu lebih mencintai hal-hal dunia ini yang kita inginkan daripada Allah itu sendiri. Jadi dosa ini saudara sebenarnya dosa yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa yang tidak percaya kepada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Jadi inilah tujuh sifat dosa kafet yang berbahaya bagi kita. Yang berikutnya saya akan mengajak saudara memikirkan lalu lalu apa tandanya kita sudah terjangkiti dosa ini saudara. Apa sign simptomnya gejalanya dosa ini sudah nemplek di dalam hidup kita. Pertama ketika hidup kita hanya memikirkan hal-hal duniawi semata-mata. Yang ada di pikiran kita saudara terus hanya hal-hal duniawi. kita menginginkan milik orang lain apa bisnisnya jabatannya macam-macam pokoknya hal-hal duniawi. Tidak ada hal-hal rohani muncul di dalam pikiran kita. Ini tanda-tanda kita kafet. Thomas Watson kembali mengatakan pikiran orang yang kafet itu ada di dalam dunia ini. Seluruh pikirannya itu tertelan oleh hal-hal tersebut. Dia tidak bisa berpikir apapun kecuali tokonya atau kebunnya. Ini konteksnya abad 16. Jadi dia tidak bisa memikirkan hal-hal lain kecuali bisnisnya dia. Kira-kira seperti itu. Saya pikirannya terus hanya kepada hal-hal duniawi terus. Saudara-saudara orang-orang seperti ini yang dibicarakan hal-hal duniawi. Yang dipikirkan hal-hal duniawi. Tidak pernah memikirkan dan membicarakan hal-hal rohani atau hal-hal yang bersifat surgawi. Ini saudara, ini satu bahaya yang luar biasa, tanda yang pertama. Nah, ini. Bernard of Clairvok, teolog abad pertengahan, mengatakan, kata-kata seseorang itu seperti looking glass of the heart, seperti cermin dari hati. Kata-kata seseorang itu mencerminkan isi hatinya. Nah, ini. Mereka semua menunjukkan apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Jadi, kalau omongannya terus hal-hal duniawi, terus keinginan-keinginan, terus hidupnya, ya itulah menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya dia. Jadi, apa yang dikatakan orang itu mencerminkan isi hatinya. Ayub 31 berkata, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, jikalau aku bersuka cita karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jadi, ini satu peringatan dari Ayub. Kalau kita sudah menaruh kepercayaan kita kepada emas, kita bersuka cita kepada hal seperti ini, nah ini tanda-tanda kita ini kafet. Kedua, apa tanda-tanda kafet? Yaitu, ketika kita lebih berusaha keras untuk mendapatkan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Nah ini, saudara, kalau untuk hal-hal duniawi, wah kita ngotot luar biasa. Kor jebuan, ting tulang pagi sampai pagi tidak pulang lembur macam-macam. Sampai kesehatannya hancur pun tidak apa-apa dibelani. Tapi untuk hal-hal rohani, males. Ayo persoan doa, mana tidak ada waktu, sibuk. Ayo PA, mana tidak isa, ada rapat, ini itu macam-macam. Ini tanda-tanda gejala COVID-19 ini ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, karena di mana hatamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara William Gotch, orang Puritan lagi ini, mengatakan, di dalam hal-hal yang berbeda, tandailah apa yang menjadi preferensi, apa yang kita sukai. Jikalau hal-hal duniawi lebih disukai daripada hal-hal rohani, hal-hal yang temporal lebih dianggap penting daripada hal-hal yang spiritual, maka itulah tanda-tanda covetes. Kecenderungan covet itu ada di dalam diri orang tersebut. Ini mirip dengan kalimat tadi, saudara. Jadi kalau kita itu lebih prefer hal-hal duniawi, earthly things, kita lebih mengutamakan hal yang temporal daripada hal yang spiritual, ini tanda-tanda orang yang terjangkiti, covet. Saudara, maka tanyakan kepada diri setiap kita, apakah kita juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk hal-hal yang bersifat duniawi kita ngotot luar biasa, bahkan menghalalkan segala cara, berarti kita sudah terjangkiti dosa covet ini, saudara. Kita tidak peduli hal-hal yang lain, hal-hal rohani. Kita ingin dipuaskan terus keinginan-keinginan kita. Yang ketiga, tanda covet ini adalah muncul ketika kita itu dipuaskan dengan mendapat apa yang kita inginkan, serta sebaliknya, kita marah, kita kecewa, ketika kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Ini berarti kita covet. Sewenengnya minta ampun kalau kita mendapatkan apa yang kita cari, kita incer. Saya mau memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh orang lain. tapi kalau kita tidak mendapatkan, kita marah, kita kecewa, kita dongkol luar biasa, itu berarti kita covet. Jadi saudara-saudara, Thomas Boston mengingatkan kembali kita, kepada kita. Hal-hal yang baik atau hal-hal duniawi, janganlah menjadi hal-hal yang baik bagi dirimu. Lukas 16 ayat 26. Jadi ini satu peringatan begini loh saudara. Thomas Boston ini memberikan kalimat menarik. Terhadap world's good things, hal-hal dunia yang baik sekalipun, engkau boleh mengasihi mereka hanya sebagai teman saja. Tapi jangan engkau nikahi sebagai suamimu. Nah ini loh. Jadi saudara, hal-hal duniawi ini cuma boleh jadi teman saja, karena suatu saat akan kita tinggalkan. Tapi jangan kau nikahi sebagai istri atau sebagai suamimu. Ini bahasa puitis. Kau hanya boleh berteman, mengasihi dia sebagai teman saja. Tapi tidak boleh menjadi sesuatu yang mengikat di dalam hidupmu, menjadi suamimu, menjadi istrimu. Ini kalimat dari Thomas Boston yang mengingatkan kepada kita. kenapa? Karena ini tidak bisa dipuaskan. Terus kita mendapat kita tidak akan pernah puas. Nah saudara, yang keempat, tanda-tanda yang muncul. Ketika kita merasa bahagia dengan semakin banyak memiliki untuk diri kita sendiri. Ini tanda-tanda cover. Terus mengumpulin seperti perumpamaan orang yang bodoh, terus menimbun harta, kita semakin bahagia, semakin bahagia terus. Berarti kita cover. Dosa ini menjadi ada di dalam diri kita. Janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasih dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang tersebut. Jadi Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Dunia ini tidak boleh kita kasihi. Kalau bahasanya Thomas Watson tadi sebagai suami atau sebagai istri kita, tidak boleh. kalau kita mengasih dunia ini, kasih akan Bapak akan hilang di dalam diri kita. Maka kalau kita mengasih dunia terus menjadi bahagia dengan semakin banyak memiliki, berarti kita ada tanda-tanda cover di dalam diri kita. Terus ingin memiliki apa yang ada di dalam dunia ini. Tanda yang kelima, kita terjangkiti dosa ini, saudara. Ketika kita sering mengeluhkan hidup tentang rumah, tidak puas, kurang mewah, kurang besar, kurang mahal, dengan pasangan kita, kurang cantik, kurang ganteng, dan sebagainya. Dengan harta kita kurang banyak, dan sebagainya. Intinya tidak pernah merasa puas. Ngomel terus kepada Tuhan. Berarti kita ada tanda-tanda dosa cover ini di dalam diri kita. ini yang kelima. Yang keenam, tanda dosa ini ada jika pikiran kita lebih fokus kepada apa yang tidak kita miliki daripada apa yang kita miliki. Orang cover kan seperti ini. Lupa dengan apa yang dia miliki sudah Tuhan berikan, terus ingat kepada apa yang tidak dimiliki, dan ingat kepada apa yang milik jadi orang lain. Ingat terus kepada sesuatu yang bukan milik kita. Jadi saudara, apakah keinginan itu menyita energi kita? Sampai malam tidur dipikiri terus, saya harus memiliki itu, saya harus sama seperti dia, memiliki ini, dan sebagainya. Ini mengganggu tidur, mengganggu kesehatan kita, dan sebagainya. Apakah ini occupied terus memenuhi pikiran kita? Kalau iya, berarti kita ini terjangkiti dosa cover kita, yang membuat hidup kita gelisah, tidak ada damai sejahtera, terus fokusnya kepada apa yang kita inginkan. Saudara pengkot Balimam memberikan kalimat yang menarik, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Gelisah, saudara, karena banyak keinginan di dalam dirinya. Nah, sekarang, setelah saya menjelaskan enam tanda dosa cover ini, saya akan kembali menjawab pertanyaan tadi di depan. Apakah saya kalau mengingini barang seperti milik orang lain, entah itu rumah, handphone, mobil, dan sebagainya, apakah itu berarti saya cover? Padahal saya tidak mencuri, saya membeli yang baru, dan sebagainya. Apakah itu cover atau enggak? Saudara, ini pertanyaan yang sulit? Jawabannya bisa cover, bisa enggak. Lalu apa yang membedakan? Ya ini tanda ini, saudara. Kalau enam tanda ini ada di dalam diri kita, berarti kita cover. Kita menginginkan, tadi contohnya kita jalan-jalan ke rumah, perumahan orang lain, terus kita senang. Kita pingin tinggal di perumahan tersebut. Kita mau beli rumah tersebut. Kita enggak punya uang, tetapi pikirannya terus, kepikiran itu terus. Berarti kita cover, itu menyita energi kita. Pikiran kita, energi kita terus kesedot untuk memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Berarti kita cover di situ. Ada dosa, bibit dosa ini ada di dalam diri kita. Kita enggak puas. Kita mau memiliki seperti apa yang jadi milik orang lain. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Walaupun saya katakan keinginan untuk memiliki seperti milik orang lain tidak selalu berarti cover. Jadi kalau kita memiliki ternyata zaman sekarang berubah ada yang namanya smartphone. Bisa untuk kirim foto, bisa untuk lihat muka dan sebagainya. Enak ya. Saya tak beli satu, karena saya belum punya, saya beli. Saya ingin punya alat komunikasi seperti dia. Itu bukan cover. Itu kan memang satu gejala umum, perubahan zaman. Kita membeli sesuatu yang berguna untuk diri kita. Itu tidak selalu cover. Tetapi kalau bisa menyitau energi kita, fokus kita ke sana, dan seterusnya, berarti kita sudah cover. Jadi harap kita bisa membedakan kapan kita cover, kapan kita tidak. Jadi saudara-saudara, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah orang percaya anak Tuhan bisa coverting, bisa jatuh ke dalam dosa ini? Saudara, dosa ini itu dosa yang bisa menjangkiti semua orang, baik anak Tuhan, orang percaya, maupun bukan orang percaya. Jadi tidak ada alasan, oh karena saya sudah di dalam Kristus, saya kebal dosa ini, tidak ada. Daud saja tidak kebal. Maka saudara John Durham kembali mengatakan, itu sesuatu yang signifikan, sesuatu yang penting, dan sesuatu yang konsep yang salah untuk berpikir bahwa anugerah Tuhan itu sepenuhnya menghapus dosa ini. Jadi meskipun kita saja ditebus di dalam Kristus, kita ini tetap hidup di dalam daging. Kita belum betul-betul hilang sifat natur dosa di dalam diri kita. Thomas Boston juga mengatakan, we never will be free of it. Kita tidak akan pernah sungguh-sungguh bebas dari dosa ini selama kita hidup di dalam dunia ini. Sampai kita mati, baru dosa itu betul-betul dihapus dari diri kita. Jadi saudara jangan meremehkan dosa kafet ini. Maka kalau enam tanda tadi yang kita bahas ini muncul di dalam diri kita, ini berarti hati-hati kita sudah melangkah ke arah kafeting. Terakhir saya akan berbicara tentang apa yang diperintahkan oleh hukum ini. Jadi saudara ingat di dalam sepuluh hukum di balik larangan selalu ada perintah. Di balik perintah selalu ada larangan. Maka ketika Tuhan ngomong jangan mengingini, itu kan larangan. Di balik itu ada perintah yang harus kita lakukan. Saudara yang pertama, di balik larangan jangan mengingini, di situ ada perintah dari Tuhan untuk kita puas dengan apa yang Tuhan berikan. di situ ada perintah supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang menjadi bagian kita. Thomas Watson mengatakan kepada kita tidak ada serum yang lebih baik, antidote yang lebih baik melawan kafeting ini daripada seseorang itu puas dengan apa yang menjadi miliknya. Kalau kita puas bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, dijamin kita tidak akan kafet kepada orang lain. Puas. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu, kata Ibrani 13 ayat ke-5. Saudara-saudara, ini bagian yang penting, maka saya akan menggali sedikit tentang hal puas ini. Apa puas itu? Konten, ini kunci terbesar, kita tidak kafet. Puas. Puas artinya tidak merasa berkekurangan meski tidak memiliki atau tidak berkelebihan. Puas artinya merasa cukup. Saudara-saudara, ini definisi saya. Saya akan berikan beberapa definisi dari orang-orang Puritan, Jeremiah Burroughs, di dalam bukunya mengatakan Christian contentment, kepuasan Kristen, itu sesuatu yang manis, sesuatu yang ada di dalam hati kita, sesuatu yang tenang, sesuatu yang gracious, anugrah, frame of spirit dari roh kudus. Jadi, satu gracious frame of spirit dari satu anugrah, kerangka anugrah yang pemberian dari roh kudus, di mana dia secara bebas, submit, tunduk, dan bersuka cita di dalam hikmat atau bijaksana Tuhan, dan yang bersifat kebapaan, di dalam setiap kondisi yang dia hadapi. Puas. Sesuatu yang indah, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang merupakan anugrah dari roh kudus, kita mau tunduk dan bersuka cita di dalam hikmat Tuhan, di dalam setiap keadaan, kita puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. William Gautz juga mengatakan, kepuasan adalah satisfaction, satisfaction ini juga diterjemahkan puas, kepuasan dari pikiran terhadap kecukupan dari kondisi seseorang, suficiency, kecukupan, dan fitness of one's present condition, kondisi saat ini. Jadi dia merasa cukup pikirannya, dia merasa tepat, pas dengan kondisi saat ini. Itulah arti daripada kepuasan, konten. Saudara Paulus berulang kali berkata, salah satunya di dalam ayat yang terkenal ini, bukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. William Plummer, dia mengingatkan, betapa sedikitnya orang kaya dapat berkata seperti John Calvin di dalam kemiskinannya. Jadi Calvin mengatakan, saya mengakui sungguh-sungguh bahwa aku tidak miskin, sebab aku tidak menginginkan lebih daripada yang aku miliki. Nah ini saudara, jadi ini kalimat yang penting. Saya mengaku betul bahwa saya tidak miskin. Kenapa? sebab aku tidak menginginkan lebih daripada yang aku miliki. Ini satu kalimat yang indah sekali. Thomas Boston juga mengingatkan kepada kita, bagian positif dari hukum ke-10 ini mengimplikasikan bahwa engkau harus betul-betul puas dengan apa yang jadi bagianmu. Apapun itu. Dan itu menangkap hatimu di dalam ikatan Tuhan yang diberikan kepada engkau di dalamnya. Jadi maksudnya adalah kau betul-betul puas dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu dan hatimu itu betul-betul terikat dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Maksudnya intinya sama. Puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara-saudara saya akan memberikan dua hal penting tentang misteri puas di dalam Tuhan. Rahasia kita menjadi puas di dalam Tuhan dari bukunya Jeremiah Burroughs. Ini satu buku yang indah sekali. Dia mengatakan di dalam kepuasan di dalam Tuhan ada satu misteri. Yang pertama orang yang puas itu memiliki jiwa yang luas tapi dunia tidak bisa memuaskannya. jadi maksudnya orang yang puas itu jiwanya luas. Dia bisa menerima apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Itu kan jiwanya luas. Tapi dunia ini tidak bisa memuaskannya. Dunia ini tidak bisa memuaskan jiwa yang luas tersebut. Jadi ini sepatu satu paradoks. Seseorang yang telah belajar seni kepuasan adalah orang yang paling puas dengan kondisi yang paling rendah sekalipun di dalam dunia ini. Akan tetapi dia sendiri tidak bisa dipuaskan dengan kenikmatan di dalam dunia ini. Ini paradoks. Dia bisa puas dengan kondisi yang paling rendah di dalam dunia ini. Tapi dunia dengan segala kenikmatannya tidak bisa memuaskan dia. Ini yang pertama rahasia misteri puas di dalam Tuhan. Kedua dia mengatakan bagaimana kamu bisa menjadi puas. Saudara rasa puas itu muncul bukan menambah apa yang sudah kita punya. Jeremiah burung mengatakan puas itu muncul karena kita tidak mengingini. Tetapi kepuasan itu tidak datang dengan cara seperti itu. Itu tidak datang dengan cara dengan saya menambahkan apa yang engkau inginkan. Tetapi itu datang dengan mengurangi keinginanmu. Itu puas. ini satu misteri rahasia puas. Satu paradoks puas Christian contentment yaitu dengan mengurangi. Kalau saudara tidak ada ini mau itu ingin ini saudara akan hidup puas. Yang kedua apa yang diperintahkan oleh hukum ini? Hukum ini memerintahkan agar kita percaya kepada providensi Allah di dalam hidup kita saudara. Jangan mengingini artinya letakkan hidupmu di dalam providensi Allah. Dia yang akan memelihara. Janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan apa yang akan kami minum apa yang kami pakai semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Jadi Tuhan melarang kita khawatir sebab Tuhan berjanji dia akan memelihara hidup kita. Tetap bekerja dengan baik tetap berusaha dengan baik tanpa harus khawatir mengingini milik orang lain. Saudara-saudara kalau kita bisa trust kepada Tuhan kita tidak akan cover. Yang ketiga hukum ini memerintahkan agar kita mengarahkan keinginan kita untuk hal-hal rohani. Jangan mengingini milik orang lain artinya arahkan hati dan pikiran kita untuk hal-hal rohani kepada Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jangan terus pikirannya mengingini mengingini hal-hal duniawi terus tapi arahkan kepada hal-hal yang di atas. Thomas Watson kembali berkata jika hati kita itu lebih terarah kepada Yerusalem di atas maksudnya kepada hal-hal surgawi maka hal-hal duniawi itu akan menghilang dan menjadi tidak berharga di mata kita. Nah ini saudara rahasia puas di sini. perintah Tuhan supaya kita mengarahkan hidup kita untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita terus mengingatkan Tuhan itulah bagianku kata Ratapan. Oleh sebab itu aku berharap kepada dia. Perjemahan lain Tuhan adalah warisanku. Saudara kalau kita bisa melihat Tuhan itu sebagai bagian yang terindah dalam hidup kita. Warisan yang paling penting dalam hidup kita. Kita akan jadi orang puas. kita tidak akan cover orang lain. Masmur 1 ayat 2 orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang Tuhan inginkan. Supaya hati kita itu terarah kepada dia. Bukan mengingini milik orang lain. Masmur 73 siapa 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 kegerangan yang ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Satu ayat yang indah sekali tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Ini kembali mengingatkan pikiran kita harus terarah kepada Tuhan bukan kepada hal-hal duniawi. Saya akan mengakhiri rangkaian 10 hukum ini dengan beberapa hal. Pertama apa ada orang yang bisa mentaati 10 hukum ini dengan sempurna? Jawabannya pasti tidak ada. Thomas Watson mengatakan orang yang belum lahir baru tidak bisa mentaati dengan sempurna. Demikian juga orang yang sudah regenerate orang yang lahir baru. Tidak ada. Rasul Paulus pun tidak bisa. Siapapun tidak ada yang bisa mentaati hukum Taurat ini. tapi orang yang sudah lahir baru, yang sudah di dalam Tuhan, seharusnya di dalam hatinya itu ada keinginan untuk mau mentaati 10 hukum ini. Ada keinginan untuk mau menjalankan 10 hukum ini. Ini yang membedakan orang yang regenerate dengan orang yang un-regenerate, orang yang belum lahir baru. Kalau kita ngaku orang percaya anak Tuhan, tapi kita enggak ada keinginan untuk mentaati dan melakukan 10 hukum ini. Ini tanda tanya. Iman kita ini iman apa? Siapa yang menjadi ketaatan di dalam hidup kita? Kenapa kita harus mau belajar untuk taat? Sebab orang yang lahir baru itu sudah hidup di dalam covenant of grace, perjanjian anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang akan memampukan dia, mencukupkan dia untuk mentaati. Karena kita taat kepada 10 hukum ini tidak bisa dengan kedagingan. Tidak akan jalan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan hari demi hari, supaya kita bisa belajar untuk taat meskipun tidak pernah sempurna di dalam melakukan 10 hukum ini. orang lahir lahir baru itu harus ada keinginan karena di situ ada topangan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Maka jika tidak bisa mentaati 10 hukum ini, untuk apa Tuhan tetap memberikan 10 hukum ini kepada manusia? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya sama dengan pertanyaan. Untuk apa ada rambu lalu lintas? Kalau saudara lihat di jalan itu tiap hari orang melanggar lampu lalu lintas, melanggar rambu-rambu dan sebagainya. Coplo aja semua begitu. Tambah kacau saudara jalanan. Jadi saudara meskipun manusia tidak bisa mentaati 10 hukum ini, Tuhan tetap berhak menuntut manusia untuk taat kepada dia. Jadi hukum ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan karena manusia bisa taat atau enggak bisa taat. Justru hukum ini diberikan kepada manusia supaya manusia itu belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Hukum ini mengajarkan kita untuk rendah hati. Karena kita tidak mungkin bisa mentaati. Kita bergantung kepada anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Thomas Boston mengatakan dan meskipun kesempurnaan tidak bisa dicapai di dalam hidup ini, tetapi sebagai orang-orang kudus ini adalah kewajiban kita. Matthew 5 ayat 38 Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi orang percaya harus ada keinginan yang positif ini untuk melakukan 10 hukum ini dalam hidup kita. Nah saudara demikianlah akhir perjalanan kita membahas 10 hukum ini. Kita selesai sampai di sini biarlah materi ini boleh jadi berkat yang membangun hidup saudara. Saya stop sampai di sini. Terima kasih.